Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau nanya Bagaimana cara menjawab Misalkan ada non muslim yang bertanya Tapi tidak Kita sebagai orang muslim Tidak boleh memakai Akurat atau hadis Misalkan orang non muslim kan Tuhan nya ada Kayak Yesus kan ada Bagaimana untuk menjawab secara logika Agar si muslim itu Masuk ke islam Terima kasih Tentang apa? Melihat Yesus ada patungnya Tuhan saya itu ada Patungnya Kalau misalkan bertanya Kalau Allah itu seperti apa Menjawab secara logika Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada orang Di luar islam Membunyi Tuhan Tuhan nya ada kelihatan patung Bagaimana kita bisa naklokan dia Agar dia ikut Tuhan kita Tuhan kita tidak kelihatan Nah mungkin begitu Maksud pertanyaannya Baik Ini ada jawaban Beneran Ada jawaban Mainan Jawaban mainan saja Cukup Jawaban mainan saja Untuk mereka cukup Oh Tuhanmu itu Kan kemarin dijual disana Masa Tuhanmu dijual Besok hidungnya coplok lagi Gitu saja itu mainan jawabannya Masa Tuhan tidak begitu Kan sudah beres Sudah pakai mainan saja Tidak usah pakai serius-serius Dan Tuhan ku tidak seperti itu Tuhan ku tidak bisa dicuil hidungnya Tuhan ku tidak bisa dipahat Tuhan ku tidak bisa dihancurkan Tuhan ku tidak bisa dijual Itu Tuhan ku Kan sudah beres Itu kan mainan jawabannya Tidak usah pakai jawaban beneran Masa Tuhannya dalam bentuk patung Tidak ada Tuhan bukan patung Itu batu Kemarin dibuat Itu kan Sayyidina Umar Yang tertawa dulu Aku tertawa pada masa jahiliahku Kalau aku pergi jauh itu Biasanya Karena yang bawa patung Nyembah patung Kalau saya tidak punya patung Ya korma Saya bentuk patung Saya sembah Nanti saya makan Ketawa ini Tuhannya dimakan Aneh Karena Tuhan bukan patung Dan Tuhan bukan anak manusia Seperti Sayyidina Isa Tuhan tidak pernah mengeluh Tuhan tidak pernah pusing Tuhan tidak pernah bingung Ini Tuhan kita itu apa? Dia tidak seperti itu pokoknya Jadi kebiasanya Kalau anda ingin mengukuhkan Atau ingin mengenalkan Orang kepada Tuhan anda Batalkan Tuhan dia saja Nanti dia akan bingung Mencari Tuhan yang sesungguhnya Itu dilakukan oleh seorang Nabi Ibrahim Barangkali itu Matahari yang terbit Eh tak tanya tenggelam Tidak Tuhan Tidak mungkin seperti itu Melihat rembulan pun demikian Dan seterusnya Kalau dia sudah menyadari Bahwa saya tidak mungkin Tuhan semacam itu Baru aneh mencari Tuhan Tuhan dikaya apa? Tuhan itu seperti apa? Jawabannya adalah Tuhan tidak seperti Apapun yang ada di benakmu Dan tidak seperti Yang apa yang ada Sebab apa? Kalau Tuhan dikayak gunung Itu gunung bukan Tuhan Tuhan dikayak matahari Ya enggak dong Kalau Tuhan dikayak matahari Ya itu matahari Bukan Tuhan Tuhan dikayak apa lagi? Tidak Tidak kayak begini Tidak kayak begitu Tidak seperti apapun Tapi saya tidak paham Itulah Tuhan tidak boleh masuk Pemahamanmu Saya tidak mengerti Berarti Tuhan tidak ada Kalau Tuhan tidak ada Ini bahasanya Karena sudah mengakui Adanya Tuhan Bagaimana kembali Tuhan tidak Tidak ada Tuhan kan sudah ada Dari tadi Kamu sudah meyakini Tuhan tidak ada Cuman kamu salah menduga Tuhan itu harus ada Ini balik dialog yang pertama lagi Jadi dialog pertama adalah Kamu percaya Adanya pencipta atau tidak Gitu dulu Oh tidak percaya Baik Kalau tidak percaya Aneh dong kamu Ini saja ada yang membuat Kok bagaimana gunung Tidak ada yang membuat Memang terjadi dengan Sendirinya sendiri Tidak mungkin Berarti ada yang membuat Baru setelah itu Siapa yang membuat? Patung yang tidak Masa patung yang membuat Apalagi Nabi Isa Juga tidak membuat Yang membuat siapa? Ya Tuhan Nah Tuhan ini siapa? Pakai petunjuk kita Namanya Allah Sifat-sifatnya bagaimana Kalau bahasa kita Ciri-cirinya bagaimana? Sifatnya adalah Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus Al-Ya Maha Kasih, Ma'in Itu sifat Allah Bisa dilihat? Tidak Yang bisa dilihat adalah Makhluk Allah Bukan Allah Selesai Kamu bisa melihat gunung? Gunung Allah tidak seperti itu Kamu bisa melihat rembulan? Bisa Allah tidak seperti itu Selesai Allah agak bagaimana? Allah tidak masuk dalam bagaimanamu Karena Allah adalah ada Tidak seperti apapun Dari yang kau saksikan Dan kau rasakan Allah Maha Ada Allah yang menciptikan otakmu Bukan Allah masuk dalam otakmu Allah tidak boleh kita Hayal-halakan seperti apa Ini biasanya orang Saya tetap gak faham Memang itulah hakikat iman Kalau sudah kamu Tidak faham tentang Allah Tapi kamu mengerti Sifat-sifat Allah Mau dihayalkan dengan otaknya Gak bisa Karena Allah tidak boleh Masuk dalam hayalan kita Yang masuk dalam hayalan kita Imajinasi kita Kan orang memelukis Menggambar Ini itu Dan ketahilah Seorang pelukis Kayak apapun Pasti dia punya Gambaran sebelumnya Kenapa ada seorang pakar pelukis Melukis seorang perempuan yang sangat cantik Atau laki-laki yang sangat ganteng Apakah dari nol Tidak Karena dia sudah tahu Bentuk manusia cantik Kan begitu Gak bisa melukis Itu membentuk sesuatu Yang tidak pernah ada Orang gak faham Dimodifikasi Bikin ular Kepalanya ikan Itu kan Dari ikan Gak mungkin Hayalanmu itu Berangkat dari sesuatu Yang pernah kau saksikan Yang tidak pernah melihat Gak bisa menghayal Hayalanmu itu adalah Sesuatu yang dikembangkan Dari apa yang sudah dilihat Gak ada Hayalan itu dari nol Gak ada Orang yang gak Gak pernah melihat Yang gak bisa berhayal Gak kebayang Namanya gitu Kalau sudah anda melihat Baru masuk hayalnya Orang cantik Binatang Menjulang ting Apa Itu baru masuk hayal Dan Allah tidak boleh masuk Dalam hayal anda Allah ada Tapi tidak seperti apapun Dari kau saksikan Jadi sederhana Kamu tahu apa sih Coba sebut yang kau ketahui Yang kau lihat Yang kau rasakan Yang kau dengar Semuanya itu Selesai Jawabannya Allah tidak seperti itu Terus bagaimana Nah bagus Kalau sudah sampai bagaimana Engkau ngerti Bahasanya Allah tidak seperti Apapun yang kau hayalkan Tidak bagaimana Bagaimana Allah ada Berarti Allah gak ada Balik lagi Mertama loh Tadi kamu sudah bilang Ini kan ada Allah kau bilang Kamu Allah gak ada Karena kalau Allah kau sama dengan bulan Itu bulan Bukan Allah Matahari bukan Allah Jadi seperti itu Yang tidak mengakui Tuhan Hanya orang gila saja Siapa yang tidak percaya Akan adanya Tuhan Hanya orang gila Orang kafir Percaya akan adanya Tuhan Cuma salah Mengenali Tuhan Dari penjuru dunia Barat dan timur Dimanapun mengakui Tuhan Anda masuk hutan belantara Ternyata disitu ada Sekolah memanusia Menuhankan kepala sukunya Ada Tuhan Artinya Bagi dia ada Tuhan Cuma dia salah pilih Kok Tuhannya kepala suku Kebersi Anda menemukan orang Tuhan Orang menyembah matahari Orang matapi Dia percaya Tuhan Di Jepang orang menyembah apa? Matahari Loh Dia menduga itu Tuhan Tapi semuanya orang berakal Mempercaya adanya Tuhan Cuma yang salah adalah Mereka menganggap Selain Tuhan Tuhan itu salah Tapi kepercayaan adanya Tuhan Itu kepercayaan semua orang yang berakal Yang gak berakal Baru gak percaya adanya Tuhan Lalu Tuhan seperti apa? Ya itulah baru dibahas Tuhan Tidak seperti apapun Tidak seperti apapun Tidak seperti matahari Bukan gunung Gunung ya gunung Bukan Tuhan Bukan batu Bukan patung Bukan Nabi Isa Bukan Bukan Raja Namrud Yang mati Bukan si Firaun Tenggelam di laut Bukan Bukan itu Lalu bagaimana? Ya karena Tuhan bukan makhluk Yang kau ketahui kan makhluk Bagaimana kau akan bercerita tentang Tuhan? Nanti di surga baru melihat Allah nanti Baik Itu saja Baik Insyaallah Allah memberikan pemahaman Memang ini pembahasan Aghidah Seperti itu Terima kasih telah menonton!